bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel mukhtar syajud nah disini di kesempatan baik ini dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali baik bapak ibu guru dimanapun berada di kesempatan baik ini kita akan berbagi informasi tentang pengisian DRH dan pemberkasan dokumen untuk kelengkapan dokumen B3K guru tahap 2 dan disini BKN telah menetapkan jadwalnya yaitu jadwal dimulai dari kapan dan batas berakhirnya sampai kapan ya oke disini kita langsung saja melihat surat edarannya dan sebelumnya disini seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini silahkan diberikan dukungan dulu berpuasa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya ya oke disini kita langsung saja melihat surat edarannya nah ini dia bapak ibu surat edarannya yang dikeluarkan kemarin ya di Jakarta 12 Januari tahun 2022 dengan nomor surat 782 garing B strip MP.01.01 garing SD garing D garing 2022 lampiran tidak ada disini untuk perihal usulan penetapan NIPPPK Guru tahap 2 tahun 2021 secara elektronik ya disini dapat kita lihat suratnya ditujukan kepada yang terhormat Menteri Agama RI kemudian di poin nomor 2 penjabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi garing kabupaten garing kota di tempat ya kemudian kita lihat isi suratnya yaitu menyusuli surat kami nomor 194 54 garing B strip MP.01.02 garing SD garing D garing 2021 pada tanggal 20 Desember 2021 perihal penjelasan penetapan NIPPPK Guru tahun 2021 secara elektronik ya dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut yang pertama instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN melalui inbox admin DPPK wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan NIPPPK Guru tahap 2 disini di poin 2 pemberkasan penetapan NIPPPK Guru tahap 2 tahun 2021 disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN untuk instansi pusat dan kepada Kepala Kantor Regional untuk instansi daerah secara elektronik atau paperless melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau DOCU digital pada alamat https ppst.2 garing 2 docudigital.bkn.go.id Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NIPPPK Guru tahap 2 dilakukan secara digital ataupun digital signatur di poin 3 dapat kita lihat persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIPPPK diatur dalam pasal 25 peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 pelamar yang diatakan lulus agar mengisi daftar hidup ataupun DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik oke disini kita coba lihat juga tentang pengisian DRH ini ataupun untuk pemberkasan penetapan NI PPPK Guru tahap 2 disini Ibu Nunuk Suryani dari GDK Kendi Buristek juga menyampaikan hal senada seperti ini oke kita coba lihat nah disini Bapak Ibu tepat kita lihat Ibu Nunuk Suryani yang baru saja menyampaikan hal ini kejelasan ataupun memperjelas terkait isi surat yang barusan kita baca ataupun kita lihat disini beliau menyampaikan menurut surat tersebut batas pengisian DRH adalah mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 26 Januari tahun 2022 dan penyampaian kelengkapan dokumen oleh instansi adalah tanggal 20 ya dimulai dari tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 23 Februari tahun 2022 nah disini juga dapat kita lihat ya sama-sama dan banyak juga komentar disini dapat kita lihat yang bawasannya peserta ya merasa waktunya tinggal sedikit ya ataupun sudah mepet nah disini dapat kita lihat DRH belum muncul juknis BKD belum ada waktu sampai pet kita lihat banyak rekan yang meluluh mohon maaf ibu sedang DRH muncul sampai hari ini nah disini banyak teman-teman mengatakan DRH belum muncul ya yaitu di akun SSJASN untuk pengisian DRH kita semua peserta hanya dapat melakukan lewat akun SSJASN .bkn.go.id seperti biasa seperti tahap 1 kemarin kemudian kita pilih login disini dan kita masuk dengan akun pribadi kita ya bapak ibu suka mohon di like videonya dan di share biar rekan kita di luar sana bisa tahu informasi penting ini agar tidak ketinggalan dan pesan saya disini bagi rekan rekan bapak ibu guru dimanapun berada yang lolos di seleksi pendidikan tahap 2 agar dapat selalu dipantau akun SSJASN masing-masing secara berkala yaitu akun SSJASN masing-masing nah disitu nanti jika sudah muncul pesan DRH bapak ibu nanti dapat memilih ya yaitu di saat login nanti akan ditampil di tampilan awal peserta diminta untuk memilih ataupun mengundurkan diri nah disitu nanti teman-teman harus hati-hati yang belum terbiasa kita nanti di saat login pertama kita pilih ya jangan pilih mengundurkan diri kalau pilih mengundurkan diri itu maka akan berakhir sudah ya kita tidak bisa melanjut untuk pengisian DRH oke nanti kita pilih ya kemudian peserta nanti akan melihat ya ataupun akan tampil tombol untuk pengisian DRH secara elektronik nanti mulai dari pengisian nama seterusnya hingga selesai ya dan jika ada yang kurang paham nanti bisa dibaca di petunjuk ya bisa di-shade nanti petunjuknya banyak di google ada ya yang bagi bapak ibu masih kurang paham dalam pengisian tersebut ya kemudian jika sudah selesai nanti bapak ibu bisa download softfield nya yaitu bentuk pdf nanti ya yaitu softfield DRH lewat cetak DRH perorongan ya maupun DRH riwayat ya setelah kita print nanti kertasnya bebas bisa A4 ya setelah kita cetak nanti art copy nya untuk mengisi tanda bintang di halaman di halaman ke satu DRH tersebut ya kemudian bintang hitam wajib diisi dengan cara menulis tangan ya dengan cara menulis tangan menggunakan menggunakan tinta hitam dengan huruf kapital ataupun balok kemudian nanti langkah selanjutnya yaitu mengecek halaman terakhir DRH dan perhatikan bagian kosong yang harus ditulis dengan tempat pembuatan DRH kemudian matrai dan tanda tangan ya setelah semuanya selesai nanti setelah kita cetak kemudian setiap peserta nanti kita harus menulis ulang nama kemudian tempat lahir dan tanggal lahir kemudian DRH nanti kita tanda tangani dengan tinta warna hitam dan kita jangan lupa menggunakan matrai 10 ribu matranya yang baru yaitu yang masih aktif yang sudah kadal warsah begitu pula dengan tanda tangan di atas matrai apabila tidak di tanda tangan maka DRH dianggap tidak sah nanti harus diperbaiki kembali nah disini bapak ibu harus benar-benar teliti dalam pemberkasan untuk penetapan NIP PPPK guru tahap 2 kemudian nanti unggah hasil scan DRH perolongan dan DRH riwayat jika sudah nanti jangan lupa klik yaitu resume oke hanya demikian bapak ibu yang dapat saya berbagi di kesempatan baik ini moga kiranya bermanfaat dan selamat menjalankan aktivitas kembali dan disini jangan lupa saya ingatkan kembali untuk di share videonya agar teman-teman kita ataupun rekan-rekan kita di luar sana bisa tahu informasi penting ini oke disini saya terima kasih yang telah sedia mendukung channel ini selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan disini saya mohon pamit undur diri jika ada kesalahan dan kesilapan mohon dimaafkan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh